Dan untuk mengetahui pernyataan sikap dari Partai Hanura terkait kadernya yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK, kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan jurukamera Gandamote dari gedung DPR-MPR dan juga reporter Carlos Michael dan jurukamera Muasin Jalal di gedung KPK. Pertama kita ke Tezar Aditya terlebih dahulu. Pemirsa Tezar, apa komentar Partai Hanura terkait operasi tangkap tangan KPK tadi malam? Ya Egan terkait dengan operasi tangkap tangan yang kemudian ditangkapnya politisi Hanura yang juga anggota DPR RI, ini adalah Dewi Yassin Limpo, sekretaris fraksi Hanura dan Rusdiana menyatakan bahwa jika nantinya terbukti, maka Dewi Yassin Limpo akan otomatis diberhentikan dari kepengurusan DPP Partai Hanura dan selain itu juga, nantinya juga jika terbukti Dewi Yassin Limpo juga akan diberhentikan dari anggota DPR RI yang ia jabat sekarang karena menurutnya perbuatan korupsi suap-menyuap ini telah menyalahi sumpah jabatan dan juga fakta integritas yang telah ditandatangani semua kader dari Partai Hanura sebelum dilantik menjadi DPR. Dedang juga menyatakan bahwa kasus yang dihadapi Dewi Yassin Limpo ini bukanlah kasus sistemik yang melibatkan keseluruhan partai dan juga fraksi di DPR, tapi merupakan murni dari individual Dewi Yassin Limpo. Dedang atas nama fraksi Partai Hanura juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan Hanura karena tentunya perbuatan Dewi Yassin Limpo ini jika terbukti melukai kepercayaan rakyat. Menggak saat ini fraksi Hanura belum dapat mengkonfirmasi, belum dapat menghubungi maksud kami kepada Dewi Yassin Limpo, namun kuat dugaan bahwa ditangkapnya Dewi Yassin Limpo dalam OTT ini terkait dengan mega proyek pembangkit listrik di Sumatera Selatan karena hingga saat ini Dewi menjabat sebagai anggota DPR RI dari Komisi 7 yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Egan Dazar, apakah Partai Hanura akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terbukti tertangkap KPK? Egan, jika kita berbicara mengenai bantuan hukum hingga saat ini fraksi Partai Hanura belum menentukan sikap Aka, apakah nantinya akan memberikan bantuan hukum atau tidak? Karena menurut sekretaris fraksi Dadang Rusdiana, ia menyatakan bahwa hal ini akan dibahas kemudian di lingkup partai untuk kemudian diberikan bantuan hukum ataukah tiga. Tidak, namun secara ADART setiap kader Partai Hanura yang terjerat masalah hukum dapat diberikan bantuan hukum. Namun hal lain dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura, Nuruddin Tampu Bolon, yang menegaskan bahwa Partai Hanura tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Dewi Yassin Limpo. Demikian Egan yang dapat kami sampaikan dari DPR RI. Baik, terima kasih Tezar.